Sejumlah titik pelaksanaan sholat idul adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah di kota Balikpapan, salah satunya dilaksanakan di Hotel Grand Senyur Balikpapan, yang berlokasi di Kelurahan Ulu Balikpapan, Kelandasan, pada hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Ratusan warga Balikpapan memadati Hotel Grand Senyur, dalam rangka melakukan sholat idul adha, hal itu sudah menjadi tradisi warga setempat, di mana setiap pelaksanaan sholat id juga terus dilakukan di hotel tersebut. Momentum Hari Raya Idul Adha, atau biasa juga disebut Idul Kurban, adalah merupakan hari raya terbesar kedua bagi umat Islam, setelah Hari Raya Idul Fitri, yang dilaksanakan setiap 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Diketahui bahwa penyediaan fasilitas yang nyaman dan aman untuk pelaksanaan sholat idul adha di Hotel Grand Senyur Balikpapan, adalah upaya dan gagasan Haji Muhammad Jossutomo, sebagai pemilik grup Hotel Senyur, baik yang ada di kota Samarinda, dan Prigen Jawa Timur. Bahkan dari sejumlah hotel yang dibangun Haji Muhammad Jossutomo, termasuk beberapa masjid yang diberi nama Muhammad Cengho, di wilayah Kalimantan Timur, juga menjadi bagian pelaksanaan kegiatan keagamaan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mujiul Hak bin Ansor Amiruddin yang juga sebagai khotib di alam pelaksanaan sholat idul adha di Grand Senyur Balikpapan, ia menjelaskan ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim AS terhadap Allah SWT. Dan ke depannya kami berharap agar di tempat ini ada pembinaan lagi, ada pembinaan para pemuda-pemuda yang bisa disatukan dalam satu pengajian atau kajian Al-Quran atau daging lain sebagainya. Kemudian satu lagi, terus menjaga profesionalitas dalam bekerja, karena Nabi Ibrahim AS luar biasa. Sangat profesional dalam melakukan amalan-amalan, sangat serius. Maka ini pelajaran yang penting untuk kita semua. Untuk pengurus-pengurus hotel ini, Masya Allah, layanannya sangat baik, Alhamdulillah. Kemudian ke depannya mungkin satu saja, ibu-ibu atau nanti bisa di-live streaming-kan ke sebelah sana supaya bisa dilihat kegiatan yang dilakukan dalam program ini. Demikian juga keterangan dari Chief Security Hotel Grand Senior Balikpapan, juga menjelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan panitia untuk pelaksanaan sholat idul adha di hotel tersebut. Dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sholat idul yang kami laksanakan di hotel Bidensinyur Balikpapan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di setiap tahunnya. Sehingga kami panitia dalam satu minggu sebelumnya sudah mempersiapkan baik fasilitas Sementara itu dari salah satu warga yang ikut di dalam sholat idul adha di hotel tersebut, mereka merasa cukup terbantu dengan fasilitas yang disediakan, yang begitu nyaman dan aman melaksanakan sholat idul adha. Dari Hotel Grand Senior Balikpapan, Pelaksanaan Sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah, Tim GATV mengabarkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.